warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel nadina elektronika tutorial perbaikan seputar elektronik televisi dan lain sebagainya oke pada video kali ini tadi sebenarnya saya sudah melakukan perbaikan TV LED sub dengan tipe model LC32LL180I yang mana awal datang TV ini yaitu indikatornya hanya kedip-kedip saja tidak bisa setar dan setelah saya coba paksa setar dengan masuk service mode TV bisa setar tetapi layarnya gelap layar gelap jadi saya berkesimpulan bahwa TV ini error software yang diakibatkan ada lampu bagelag yang putus dan setelah saya periksa ternyata benar jadi lampu bagelag ini putus menyebabkan error kedip-kedip akhirnya saya melakukan pergantian tadi tidak sempat saya videokan melakukan pergantian lampu bagelag yang mana TV model ini menggunakan dua batang satu batangnya yaitu lima mata kancing permata kantinya tiga pol dikarenakan saya tidak ada model yang sama tadi saya mengganti dengan dua batang sama ya tetapi beda model lampunya dua batang lima mata kancing tiga pol juga tetapi setelah saya rapikan dan setelah saya software ulang untuk menghilangkan errornya TV ini hanya menyala sesaat ya lampu bagelagnya oke kita nyalakan nah hijau sesaat sudah hijau tetapi lampunya tidak mau menyala ya lampunya tidak mau menyala kalau dari belakang bisa terlihat menyala sepersekian detik kemudian lampunya mati lagi dan jika lama-lama ini bisa error lagi karena kemungkinan lampu yang dipasang ini ampernya ya polnya atau sedikit berbeda menyebabkan dripper bagelagnya memprotect ya untuk mengatasinya dengan tidak memodifikasi lampu atau mengganti lampunya lagi akan kita pelajari dulu circuit DC step upnya oke lanjut kita ke mainboardnya nah ini dia untuk mesinnya atau dalamannya ya jadi untuk model 32L1800 ini hanya menggunakan satu buah PCB disini sudah mencakup mainboard power supply maupun supply lampu bagelag yang mana disini untuk rangkaian lampu bagelagnya dan ada sebuah IC di bawah IC dripper lampu bagelagnya nah disini bisa kita lihat ya kalau kita nyalakan oke coba saya nyalakan lagi biar terlihat nanti disini akan terlihat cahaya lampunya nah dia menyala sebentar kemudian mati lagi oke kita matikan lagi kita cabut lagi nyalakan pasti begitu lagi mungkin dikarenakan lampu yang tidak sesuai ampere atau voltasenya ya oke saya buka dulu untuk mainboardnya saya pelajari untuk data driver IC DC step upnya oke ini dia bagian bawahnya disini bisa terlihat ada sebuah IC nah ini nah ini IC nya nah TPS 61197 ya ini IC nya IC driver bagelagnya oke nanti saya akan mencari data set nya dulu untuk IC ini untuk memodifikasi biar tidak protect biar tegangannya atau arusnya bisa menyalakan lampu yang saya pasang ya karena saya yakin bukan karena lampunya tapi memang untuk rangkaian ini terbatas ya nanti kalau saya sempat edit videonya akan saya sertakan data IC nya oke lanjut saya pause dulu videonya untuk mencari data set nya oke setelah saya cari-cari data set dan mencoba-coba memodifikasi tadi beberapa kali gagal ya saya tambah R disini gagal saya tambah resistor disini yang 47 ohm juga gagal ya saya tambah R disini juga gagal ya akhirnya saya tertuju ke pin 7 ya 1,2,3,4,5,6,7 disini keterangannya kalau di data set pin 7 itu yaitu IPB ya IFB ya nah yang mana pin 7 ini terhubung ke dua buah resistor ini yang dipararel R dengan ukuran 1R10 ya 1,10 ohm tadi saya sempat menambah R tetapi tidak berhasil sekarang akan saya coba R yang dua ini yang dipararel ini akan saya lepas 1 buah ya apakah bisa berhasil oke saya lepas dulu resistornya oke dilanjutkan ini resistor yang terhubung ke pin 7 IC dripper bag leg 1 buah sudah saya angkat ya 1 pin kakinya ini saya kepong yang ini masih terpasang 1R10 yang ini saya lepas satu kakinya setelah saya lepas akan saya coba menyalakan lagi apakah sudah sanggup untuk menyalakan lampu bag leg yang terpasang tadi oke lanjut oke mari kita menyalakan lagi tadi setelah saya mengurangi satu buah resistor dengan nilai 1,50 ohm ya 1R50 tadi di pin 7 menuju ground saya nyalakan lagi oke saya nyalakan nah sudah menyala bisa terlihat disini untuk lampu bag leg sudah menyala dan alhamdulillah sudah tidak protect sekarang akan saya coba ukur ya di pin outnya sini apakah sesuai dengan lampu yang terpasang atau tidak oke mari kita ukur tegangan yang menyuplai lampu bag leg nya disini yang putih ini plus nya ya yang ini min nya nah oke ini salah posisi ya kita pindahkan dulu ke DC DC volt apakah aman nanti dengan modifikasi seperti ini nah disini terukur sekitar 35 volt ya 34,8 sedangkan lampu yang terpasang yang itu 10 10 x 3 harusnya 30 ini memang melebihi ya melebihi 4 volt tetapi masih toleransi mungkin nanti bisa kita kecilkan dari menu ya kita kecilkan dari menu oke saya saya kecilkan dulu nanti lewat menu nanti akan saya ukur lagi ya nah disini lampu latar terlihat settingannya plus 8 ya sangat besar sekali nanti akan saya coba kecilkan untuk nilai lampu latarnya oke saya kecilkan nilai lampu latarnya menjadi mungkin standar saja ya di kosong ya sini tidak plus ya oke saya ukur lagi nanti apakah bisa menurun tegangannya biar lampunya lebih awet yang terpasang idealnya lampu 10 itu berarti seharus sekitar 30 volt ya oke coba kita ukur lagi setelah kita kecilkan dari menu nah disini sudah turun ya ke 32 disini sudah turun ke 32 volt saya rasa sudah aman ya oke ternyata berhasil dengan modifikasi tidak harus ganti lagi untuk lampu backlight mungkin untuk tutorial kali ini saya cukup sampai disini semoga bisa bermanfaat mungkin ada kawan-kawan juga yang kasus sama habis ganti lampu backlight atau modifikasi lampu backlight ternyata tidak bisa menyala hanya menyala sesaat seperti kasus saya ini akhir kata dari saya Nadine elektronika walaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu